Halo, bos abad kampus! Jadi, kalian lagi ada di program GRID & GEDER! Kenalin dulu dong kalian disini Siapa, namanya, dan dari mana? Gue Livia, gue kru UntirtaTV Oke, selanjutnya nama saya apa gue? Gue aja, gue aja lah, gue biar asik Nama gue Raffi Dwi Putra Gue dari SMA N1 Kota Serang Jadi, jurusan gue di sekolah itu IPA Gue Rival Rivalur Rahman Gue disini sebagai pengurus Simakom Ana? Perkenalkan nama saya Ana Saya dari Semanda SMA2 Kota Serang Oke Jadi, kalian lagi ada di segmen Nanti kalian tunjukin apa isi tas kalian itu Jadi, kita mau bandingin Anak SMA sama anak kuliahan Oke Tuh, dompet isinya apa aja, nak? Boleh tau nggak, nak? Isinya ada Ada SIM Ada Ada Oh, udah punya SIM? Boleh buah motornya? Boleh lah Kalau sama abangnya pelik motor, buah Hmm Tasnya di atasnya aja deh Iya, kertas Kertas, buat apaan kertas? Jadi, kertas ini tuh sangat penting soalnya Yakin penting Gue Nggak buku kali ya Lebih kayak kertas doang Cuman ya, sampai sekarang pun nggak ada isinya Hmm Gitu Bentar, bentar ya Pak Yang paling penting? Barang yang paling penting dah ya Pak Iya, handphone Handphone Penting nih PB-nya punya IIT ya Yang bisa ngabarin doi gitu ya Gue belum punya Hahaha Ada Paket Eee UTBK BMPTN Karena udah kelas 3 Jadi harus Sering-sering belajar Ini sih Binder Gua jangan nggak bawa Ini Binder Perkumpulan soal semuanya Kayak materi semua ada di sini Terus yang paling penting sama sih Mana lagi? Eee Wow HP Mana, mana, mana Handphone-nya mana, mana Terus Karena diserang panas Jadi buah kipasnya pari Kalo Gue yang jadi pendingin lo Boleh nggak? Hehehe Boleh, boleh, boleh Boleh HPnya mana, siapnya Ini kalo nggak ada Kayaknya di cut dulu deh Iya nggak Aduh, ini ada Ehehe Eh mana Mas, mentah Disini, disini, disini Udah Udah, itu udah nggak? Ada lagi sih Apalagi? Full pan lah Hmm, kalo full pan sama Cuma udah keluar nih Balang kertas Ini gue juga Kok Pink sih full pan-nya Iya, soalnya ini dapet dari orang yang gue sayang Hmm Eh ya Kato lo Ini juga ya, ini juga buat buku pajaran nggak penting Terus next Bawa sunscreen Ya itu gue nggak bakal punya sih Hehehe Ini bawa budak juga Itu sama bawa Handphone Terus selanjutnya nih, HP lah HP Terus ini bawa apa barang? Dua-duanya satu lagi Satu lagi Satu lagi Yang penting juga sih Tempat pensil Wih Biasalah anak sekolah Emang harus Bawa pensil ya Bawa pensil gunting Segalanya Sepuluh pen tuh ada disini semua Buah handphone Nama Emang ada yang ngabarin? Orang tua sih Oh iya Orang tua Ini ada kipas Ada kipas Jadi kipas itu gunanya untuk Untuk apa? Memang di kipas di ruangan ini nggak ada? Misalnya di itu? Gagak AC? Ada Oh ada Cuman di perjalanan untir tadi Oh iya sangat panas gitu ya Betul Mataharanya kayak disini ada yang segini nih Dua Sama minyak wangi Karena Ya tau lah Kalo anak kampus tuh Kenapa selalu bawa minyak wangi ya Jarang mandi lah intinya Ini sih, topi pacara Eh masih pake topi sekarang? Masih Oh my god Duh ini topi pacara nggak boleh dikeluarin dari tas sih sebenernya Enak SMA Bawa paket Besar banyak Kalo anak SMA Enak kuliahan Simple banget Iya Kertas doang ngapun Iya Beda banget sih keliatan kalo SMA SMA itu harus banget bawa buku Iya Kertas lah masih mending Kalo kuliah Kalo gue sih Kalo ga ada kertas ya bisa pake hp Taruh di note Paling penting sih itu sih Iya Iya Dan pullback juga bisa minjem anak kuliahan Oke Jadi membuat Kita buat Apa nih? Tempat sampah Tempat sampah Tempat sampah Tempat sampah Tempat Kan buat ukuran seperti pola pada gambar di bawah ini Kurang tidak tau Tidak harus sama Persis Kok Ana langsung ngunding aja Ana udah tau yang menggunak Udah 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 8 cm Sorry ya Harus gue dalang dulu Soalnya saya bener bener tidak bisa membuat ini Kan udah mau nais Kok ga bisa nih Udah vapes juga ya nak Gak banget Aku selanjutin anak aja kan Ya Jangan Jangan Ini gini nih Yah Jangan terlalu banyak menggunakan solasi, sedikit-sedikit saja. Yang penting menempelnya rapi. Oh, gunting dulu, petak. Kedua gunting. Oke, oke. Dia siap di sini nih. Sini? Sini? Emang beda anak kuliah sama anaknya senap. Emang. Semuanya masih rapi-rapi bikin beginian. Kalau gue udah santai, santai jadi kantai. Lalu, gunakan tusuk gigi untuk membuat penyangga tutup tong sampah. Cara mudahnya tinggal menggulung kertas pada tusuk gigi tersebut. Fungsinya tusuk gigi adalah sebagai penguat penyangga. Kenipatan sudah hati. Nah, terus. Si kotak ini, kanan kirinya yang kerucut tadi. Kalian bolongin. Kalian bolongin. Sehingga... Sibet ya. Bantininnya sih. Bagian atap. Jadi, nih, piangnya ini. Jadi ini dipotong sama kita. Bisa nggak apa-apa disatuin tadi kan? Nah, ini tuh tutupnya nih. Tadi kan nanti kayak gini. Nah, selesai. Ih, keren! Keren banget! Ya, pokoknya gini lah. Dari gue. Gimana anak-anak? Bisa mendeluk gitu nggak? Kecilun. Oh ya, kalian juga bisa nambahin kayak hiasan. Biar nggak ketuker. Sama adik kalian, jadi belajar banget. Iya. Biar semangat belajarnya nih. Tuh, jadi cara ini bisa diikuti. Cara ini berguna. Oke. Kita harus jaga kebersihan minggu. Jangan lupa jaga juga. Yang kedua, jangan lupa jaga kebersihan diri. Karena terbanyaklah pahala mulai dari sekarang. Iya. Yang paling penting kan kita udah berantakan banget nih. Jangan lupa ini harus dibersihin. Kebersihan itu penting banget. Sampah ini bisa dimasukin ke tempat sampah yang kita buang. Langsung dibuang. Gubur-gubur banget kan. Jadi cara ini bisa diikuti kalian di rumah. Benar. Oke. Sampai jumpa. Jadi kalian lagi ada di segmen terakhir. Yaitu segmen games. Kalian bakal dikasih games. Itu pilih lebih mana. Dan yang pertama itu. Lebih pilih mana. Pilih mana punya kemampuan baca pikiran orang atau teleportasi? Kemampuan membaca pikiran orang. Alasannya kenapa? Karena banyak orang yang ngeboong di jama sekarang ya. Jadi lebih itu yang ngilih. Kalo Bang Ibal gak mau boong kok ke anak. Kali ini gue pilih teleportasi. Karena gue. Gue mager banget sekarang di mana-mana macet. Dan gue harus. Tepat waktu gitu kayak. Mungkin sekolah cuma kayak satu detik doang. Betul. Nah kan. Ini teleportasi. Oke next question. Lebih pilih mana. Talat masuk kelas atau gak mandi pagi? Gak usah mandi gak? Soalnya gue jarang mandi. Gak mandi pagi. Alasannya? Alasannya kalo misalnya telat masuk kelas. Udah dihukum. Hafalan Al-Quran biasanya di sekolah gitu. Sama kayak kuliah juga kayak mana. Hafalan Al-Quran juga di Untir Datul. Ujian mendadak atau presentasi mendadak? Presentasi mendadak. Presentasi mendadak. Soalnya kalo presentasi sih bisa ngeliat ke layar. Maksudnya ke itunya PowerPointnya. Oh iya iya. Kalo ujian mendadak gak? Gak tau apa Jokowi ntar. Betul betul. Kali ini gue juga sama kayak Rafi. Ini kayaknya disama-sama ini nih. Terpaksa ini. Enggak. Kalo kan gitu kayak gini nih Rafi. Iya iya iya. Baik-baik ujian mendadak. Karena ujian di perkulian itu. Jarang ujian dengan tulisan. Tapi lebih ke praktek. Apalagi di jurusan di komunikasi. Nilai ujian bagus semua atau uang jajan naik? Uang jajan naik. Uang jajan naik. Karena uang jajan itu meningkatkan nilai naik. Betul gak? Nah. Dari awal situnya kayak kita semakin semangat buat belajar juga. Betul. Dari uang jajan naik. Iya betul. Gue suka banget nih. Jadi kita segini lagi kayak. Nilai bagus semua. Abis itu uang jajan naik. Jadi orang terlucu di kelas atau terpintar di kelas? Jadi orang terlucu di kelas daripada pinter. Karena pinter tuh bisa belajar. Tapi untuk menjadi orang yang mau harus tersesat. Iya. Lebih pilih mana? Dapat beasiswa keluar negeri atau kerja jadi manajer perusahaan besar di Indonesia? Kalo gua keluar negeri. Cari pengalaman. Terus tuh pulang ke Indonesia. Bangun Indonesia jauh lebih baik lagi. Gitu sih. Gak. Kalo yang kedua sih. Mungkin kalo misalkan kita udah jadi manajer perusahaan. Kita orang pintar. Berarti bisa juga dong keliling luar negeri. Oke kali ini gua bakal ngebahu jawaban gua demi Raffi. Tidak boleh seperti itu. Gua pilih yang kedua juga oke. Harus konstan sama jawabannya. Engga engga engga. Oke gua pilih yang kedua. Oke. Yaudah. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.